Pendekar Kidal Jilid 23 Tak nyana pun tak kungi seperti batu laksana besi kerasnya, lima bagian tenaganya ternyata tak mampu membuat tubuhnya bergeming. Baru sekarang si nenek kaget, pikirnya, bocah ini kelihatan lemah lembut, seperti anak sekolahan yang tak mampu menyembeli ayam, ternyata mi miliki bakal kepandian selihai ini, agaknya nenek tua terlalu mi mandang enteng padanya, serta merta kekuatan jarinya bertambah, akhirnya diakerahkan setaker tenaga menekan ke bawah. Tak terduga meski dia sudah kerahkan sepuluh bagian tenaganya, daya perlawanan di atas pundak lingkungi juga cerlipat ganda, tetap sekeras baja, sedikit pun teidak bergeming. Keduanya jadi sama adu otot dan mengerahkan segenap daya kekuatannya, rambut uban dipelipis cilok lolo tampak bergetar berdiri, wajahnya yang sudah keriput juga tampak merah pada em. Tapi lingkungi tetap adem-ayem, sikapnya tak acuh seperti tak pernah terjadi apa atas badannya, sedikit pun tidak kelihatan bahwa dia pun mengerahkan tenaga untuk melawan tekanan si nenek. Semula giolan merasa khawatir bagi kungi. Maklumlah cilok lolo dulu adalah pelayan pribadi tai siang, kepandaian silap dan luwekangnya merupakan tokoh kelas satu yang jarang ada tandingan dalam peksho apang, dikuatirkan kungi bukan tandingan cilok lolo. Kini melihat keadaan mereka, maka taulah dia bahwa luwekang lingkungi ternyata jauh lebih unggul dibanding cilok lolo. Dari khawatir dia em ia merasa kaget dan senang malah. Tapi mulutnya sengaja pura bersuara gugup, cilok lolo. Muka cilok lolo semakin gelap keringat sudah mimbasai jidatnya, sementara tangannya yang menekan pun tak kungi tampak mulai gemetar, tapi dia tetap ngotot tidak mau menarik balik tangannya. Maklumlah, dengan keradu tenaga seperti ini, kedua pihak sudah sama mengerahkan tenaga dalam, bila salah satu pihak sedikit mengalah saja, maka kekuatan lawan yang dasyat akan segera menerjang dan menggetar putus urat na di dalam tubuh oleh karena menyadari bahaya ini, meski sudah merasa kewalahan, cilok lolo toh terpaksa harus bertahan. Sudah tentu kungi maklum, apa maksud teriakan giyok lan tadi, semula dia hendak bikin kapok nenek ini, tapi sekarang dia urungkan niatnya. Katanya dengan tersenyum tawar, cilok lolo, boleh berhenti tidak? Kalau hanya dengan sebatang jari tanganmu mungkin takkan mampu menekan aku sempai berjongkok. Terasa oleh cilok lolo, seiring dengan pembicaraan kungi pundak anak muda yang sekeras baja itu tiba semakin lunak kiranya dia sudah mulai mengendurkan tenaganya. Sudah lanjut usia cilok lolo, tapi masih berdarah panas dan masih suka menang, merasakan lawan menarik tenaganya, hatinya senang, segera diakerahkan tenaga lebih besar, jarinya menekan lagi ke bawah. Di luar tahunya, pundak kungi mendadak berubah jadi. Jilid 18 halaman 9-30 hilang. Melihat cilok lolo menaruh curiga, lekas giyok, lan menyela bicara, memangnya cilok lolo tidak tahu bahwa Chong Sucia adalah murid kesayangan Hoan Jiu Jilei Putong Taisu yang terkenal di kalangan Kangou. Memangnya selama tahun 1930-an tahun ini tiada kaum persilatan yang tidak mengenal kebesaran nama Hoan Jiu Jilei, tokoh kosen yang sudah menjadi dongeng bulin, umpama belum pernah lihat tentu juga pernah mendengar namanya. Terpantul mimik aneh pada wajah cilok lolo, katanya dengan suara tinggi, pantas kalau begitu, nenek tua di kalahkan oleh muridnya Hoan Jiu Jilei, ya, cukup setimpal juga, lalu dia dia mengulap tangan, nah, lekas kalian pergi. Terima kasih cilok lolo, seru giyok lan sambil mim beri hormat. Setelah masuk ke pintu besar, dari dinding dia mengambil sebuah lampion serta menyalakan lilin di dalamnya, katanya, Chong Sucia, marilah lekas, mereka menaiki tangga batu yang menanjak ke atas, beberapa kejap kemudian giyok lan bertanya sambil mim oleh, Eh, lingkong cu, kau masih begini muda, tapi bekal kumfumu sungguh luar biasa. Tawar-tawa kun giy, katanya, nona jangan terlalu mimuji. Apa yang ku katakan benar keluar dari lubuk hatiku yang di dalam. Kepandaian cilok lolo termasuk nomor 1-2 di lingkungan kita, hari ini dia terjungkal di tanganmu, tapi dia tunduk lahir batin. Mendadak kun gi teringat sesuatu, hal ini masih melingkar dalam benaknya, cuma dia merasa serba susah apakah hal ini patut dia bicarakan dengan giyok lan? Tengah dia menimang, mendadak katergerak hatinya, dia ingat pembicaraannya dengan giyok lan di perahu tadi, kenapa sekarang tidak mengorek keterangannya. Maka dia lantas bertanya, mengenai pembicaraan kita di atas perahu tadi, ada sebuah pertanyaan ingin kuajukan. Ada pertanyaan apa? Jawab giyok lan. Nona pernah bilang bahwa pangcu mengatakan cai he dapat menawarkan getah beracun yang tak bisa dipunahkan oleh siapapun, Maka tiada obat bius apapun di kolong langit ini yang bisa mim bius pikiran cai he, oleh karena itu kau merasa perlu untuk mim peringatkan kepada cai he, apapun yang dikatakan tai siang harus kupatuhi, betul tidak? Tanda petik. Betul, Toa Chi memang suruh aku menyampaikan demikian, kenapa harus demikian? Tanda petik. Apa yang dikatakan tai siang selamanya tiada orang berani mim bangkang, tiada yang pernah ragu. Itu cai he tahu, tapi pangcu suruh nona mim peringatkan hal ini padaku, tentu ada sebabnya. Asal kau bekerja dan melaksanakan tugas seperti pesan kami, tanggung kau tidak mengalami kesulitan. Agaknya nona tidak suka menerangkan. Kalau kau tahu, tak perlu aku menjelaskan, kalau belum tah lebih baik tidak tahu saja. Kalau cai he terkena racun yang tak terobati dan terkena obat bius yang pengaruhi pikiran cai he. Tanda petik. Giyoklan mi lengak, tanpa pikir ia berkata, kalau terjadi demikian, aku dan Toa Chi pasti takkan berpeluk tangan. Terharu kun gi, kalau demikian cai he harus berterima kasih atas kebaikan kalian. Giyoklan menghentikan langkah, tiba dia membalik badan, katanya dengan nada penuh perhatian, apakah kau merasakan gejala tidak enak pada tubuhmu. Tanda petik. Kun gi tersenyum, ujarnya, beruntunglah aku ini, tiada sesuatu obat bius apapun yang tak dapat ku tawarkan. Oh, jadi kau sedang menggodaku, rengek Giyoklan, selah aku berkhawatir bagimu. Mana berani cai he menggoda nona, soalnya. Ada, omongan apa silakan lingkong cu katakan saja, omongan seorang kun cu pasti tidak akan kubocorkan, tak usah khawatir. Legalah cai he mendengar ucapan nona ini, kata kun gi, mendadak dia gunakan ilmu gelombang suara cai he masih ingat waktu pertama kali bertemu dengan pang cu, atas pertanyaan pang cu cai he pernah menyebut ibuku Siti. Semula Giyoklan kira ada persoalan penting apa yang hendak dibicarakan oleh kun gi sampai dia merasa perlu menggunakan ilmu bisikan, tak taunya hanya membicarakan si ibunya. Tapi terpaksa dia menjawab dengan ilmu suara pula, memangnya ada apa? Tanda petik. Tetap menggunakan ilmu suara kun gi berkata pula, waktu itu cai he hanya bicara sekenanya, padahal waktu cai he keluar rumah, ibunda pernah berpesan. Tanti, cai he dilarang menyebut si beliau di hadapan orang luar. Soal ini hanya diketahui aku dan Toa Chi, kami pasti tidak akan bicarakan kepada siapapun. Kemeren waktu cai he menemui tai siang, besar sekali perhatiannya terhadap riwayat hidupku. Lalu kau juga katakan hal itu kepada tai siang. Tanda petik. Waktu itu aku lupakan pembicaraanku dengan pang cu, maka ku katakan ibuku si ong. Jadi kau khawatir tai siang tanya soal ini padaku dan Toa Chi, padahal jawabanmu satu sama lain tidak cocok? Tanda petik. Begitulah maksudku, maka kau ingin aku bantu kau berbohong? Tanda petik. Selama hidup belum pernah cai he berbohong, soalnya pesan ibu, harap nona. Tak usah sungkan, nanti sekembali akanku sampaikan Toa Chi, kalau tai siang tanya, anggaplah kami sendiri juga teidak tahu. Bukan sengaja cai he hendak mimohongi tai siang, kalau nona dan pang cu dapat mimbantu, sungguh betapa besar terima kasih cai he. Baiklah, hayo lekas jalan, jangan bikin tai siang menunggu terlalu lama, langkah mereka segera dipercepat. Setiba di ujung tangga batu, Giyoklan mendorong sebuah pintu batu serta meniup padam api lampion dan digantung di atas tembok lalu Mirka melangkah keluar. Tau seng surya ternyata sudah tinggi di tengah hangkasa, tapi kabut masih tebal di Pek Hoa Kok pancaran sinar surya nan kuning emas menembah semarak panorama lembah yang penuh ditaburi kembang mekar semerbaka. Pek Hoa Teng, gardu seratus bunga, di tengah lembah sana seperti bercokol di antara taburan bunga yang menyongsong pancaran sinar mentari. Duduk menggelendot di kursi malas di dalam gardu yang dibangun serba antik dan megah itu, gadis rupawan yang mengenakan pakaian warna merah menyala, wajahnya berseri seperti mekar kuntum bunga di sekelilingnya, biji matanya mengerling lembut, penuh gairah hidup nan bahagia, pelan dia berdiri, bola matanya lekat meratap wajah ling kungi, katanya dengan tertawa, kenapa ling heng sekarang baru tiba? Sudah sekian lama orang menunggumu di sini, dia ubah panggilannya menjadi ling heng, kakak ling, terasa betapa mesra dan dekat hatinya. Gadis rupawan ini bukan lain adalah Ho Pang Cu So Yo. Hari ini bukan saja dia bersolek dan berdandan, malah sinar matanya tampak bercahaya, wajahnya berserip penuh gairah. Sudah tentu kali ini dia tidak memakai kedok. Tersipu kungi menjura, katanya, maaf Ho Pang Cu menunggu terlalu lama. Giyok lan tertegun, selamanya belum pernah dia melihat So Yo Yo berdandan begini cantik, maklumlah biasanya dia begitu angkuh, dingin dan ketus. So Yo Yo mengiringi kungi jalan ke depan, agaknya gialan sengaja ketinggalan di belakang. Diam ia perhatikan So Yo Yo hari ini seolah telah ganti rupa, sembari jalan mukanya berseritawa, tangannya bergerak mengikuti celoteh mulutnya, sikapnya begitu mesra. Sikap kungi sebaliknya kelihatan risi dan kikuk, kadang dia sengaja menjauhkan diri, Mungkin karena So Yo Yo bersikap merangsang sehingga perasaannya tidak tenteram, malah saban dia menoleh ajak Giyok lan bicara juga. Untunglah langkah Mirka lebar, leka sekali mereka sudah tiba di depan gedung bertingkat yang megah dan mentereng seperti dalam lukisan itu. So Yo Yo ajak mereka masuk ke ruang kecil di sebelah samping, katanya tersenyum manis, silakan duduk lingheng, sekali tangan bertepuk seorang pelayan berpakaian kembang lantas keluar, katanya sambil mimbungkuk, ada pesan apa Jikoh Nio, nona kedua? Tanda petik, So Yo Yo menarik muka, katanya, memangnya kalian tidak tahu aturan, Cong Sucia dan Cong Koan telah tiba, kenapa tidak lekas tuang air teh, memangnya perlu kuperintahkan. Gemetar tubuh pelayan itu, sambil munduk dia mengiakan terus berlari keluar. Cepat dia sudah kembali mimbawa tiga cangkir teh yang masih mengepul. So Yo Yo berpesan, pergi kau tanya kepada THA, bila Taisyang selesai dengan acara paginya, selekasnya mim beritahu kemari. Pelayan itu mengiakan terus mengundurkan diri. Kira setanakan nasi kemudian pelayan tadi kembali dengan langkah tergesa, serunya membungkuk, Taisyang persilahkan Cong Ho Hoat dan Cong Koan menghadap. So Yo Yo Manggut, katanya sambil berdiri, Ling Heng, Sem Mo Ai, marilah kita masuk. Mereka terus menyusur ke dalam, setiba di depan sebuah kamar, So Yo Yo langsung milangkah masuk serunya, Su Hu, Ling Heng dan Sem Mo Ai telah datang. Maka terdengar suara Taisyang dari dalam. Suruh mereka masuk. So Yo Yo Mi balik berkata kepada Kun Gi dan Giok Lan, Taisyang suruh kalian masuk. Sikap Kun Gi amat patuh dan hormat, begitu melangkah masuk segera dia menjura, serunya, hamba Ling Kun Gi meh beri sembah hormat kepada Taisyang, mulut mengatakan semblah hormat. Hakikatnya dia tidak berlutut sama sekali. Sebaliknya Giok Lan lantas tekuk lutut menyembah, serunya, Tecu mendoakan suhu sehat walafiat. Duduk di atas kursi besar, sepasang matu, Taisyang setajam pisau menatap Ling Kun Gi, sesaat kemudian baru manggut, katanya kepada Giok Lan. Bangunlah, Giok Lan mengiakan dan berdiri. Taisyang bertanya, sudah kau pilih dua belas darah kembang yang kuminta itu? Giok Lan menjawab sudah. Baik sekali, ucap Taisyang, kembali sorot matanya berputar ke arah Kun Gi, suaranya kalem, Ling Kun Gi, tahukah kau untuk apa lo Sin Mi manggilmu kemari? Tanda petik. Hormat dan patuh suara Kun Gi, hamba menunggu perintah Taisyang. Mendengar ucapannya ini, dia M. Taisyang manggut, katanya lebih lanjut, kau terpilih menjadi Cong Hao Hoat Suciya. Tahukah apa tugas dari Cong Hao Hoat Suciya sebenarnya? Tanda petik. Harap Taisyang suka Mi memberi petunjuk, seru Kun Gi. Cong Hao Hoat Suciya Mi mikul tugas mengawal pangcu, Mi melah kepentingan pangkita dan Mi merantas setiap musuh, Kun Gi mengiakan sambil Mi bungkuk. Walau di bawah Cong Hao Hoat Suciya masih ada Hao Hoat kanan kiri dan delapan Hao Hoat serta empat suciya yang berada di bawah perintahmu, tapi tugas dan tanggung jawabmu adalah yang terbesar. Ya, kembali Kun Gi mengiakan sebagai murid potong Taisu, dengan bekal kepandayanmu sekarang, kalau ada musuh tanglu menyatroni kemari, sudah cukup kuat kau menghadapinya, cuma dalam waktu dekat ini kita akan Mi luruk ke Hek Liyong Hwe. Selama 20 tahun ini, tidak sedikit kaum persilatan dan pentolan penjahat yang dijaring pihak Hek Liyong Hwe, sebagai Cong Hao Hoat Pang kita dengan tugas dan tanggung jawabmu itu, ku yakin kau tidak akan Mi bikin malu kita semua. Jilid 18 halaman 41.4 hilang. Bakal atau telah menjadi calon suami Hwe Pang Ju? Sudah tentu Kun Gi tidak tahu akan liku ini, apa yang diharapkan hanya mencapai tujuannya sendiri, kenapa ilmu pedang larisan keluarganya menjadi ilmu sakti pelindung Pek Hoa Pang. Dia yakin kedua jurus ilmu pedang yang akan diturunkan kepadanya oleh Taisu yang tentu dua jurus ilmu sakti pelindung Pang itu. Umpama kata hanya sejurus saja dirinya Mi mper oleh kesempatan belajar, maka dirinya pasti akan Mi dapat peluang untuk menanyakan asal-usul dari ilmu pedang ini. Kejadian ini sungguh sukar dicari, juga merupakan harapan yang diidaemkan setiap orang, keruan hatinya senang bukan main, lekas dia menjura, serunya, dua jurus ilmu pedang yang diajarkan Taisu yang tentu adalah ilmu pedang sakti yang tiada taranya, hamba baru saja menjadi anggota, setitik pahala belum lagi ku peroleh, mana ku berani. Lekas So Yok menyela bicara, kau adalah Cong Hao Hoat Suciya, besar tanggung jawabmu, maka Tais yang melanggar kebiasaan mengajar ilmu pedang padamu, lekaslah menyembah, dan mengaturkan terima kasih. Tanda petik, Tais yang mengangguk, katanya kalau orang lain mendengar Loh Sin mau mengajarkan ilmu pedang padanya, entah betapa riang hatinya, tapi kau bisa tahu diri mengingat baru masuk jadi anggota dan belum sempat mendirikan pahala, inilah letak titik kebaikannya. Ilmu silat memang teramat penting artinya bagi setiap insan. Persilatan, karakter dan tindak tanduk merupakan pupuk dasar yang utama pula, agaknya aku tidak salah menilai dirimu. Sampai di sini dia menoleh kepada So Yok dan Giyok Lan, katanya, dalam meluruk kehek Liong Hwe kali ini, menurut perhitungan gurumu Cisempatan menang hanya 50% saja, maka setiap orang harus mempunyai bekal yang cukup untuk mengembangkan kemampuan bartempur secara tersendiri, maka kalian pun boleh ikut masuk bersamaku, akan ku tambah sejurus ilmu pedang pula kepada kalian, bagi Giyok Lan nanti kuizinkan mengajarkan jurus kedua, kepada BWEHWA dan lain, tapi dalam jangka tiga hari, semua orang sudah harus sempurna dalam latihan, kini kita tentukan tiga hari lagi lalu akan mulai bergerak. Bahwa Tai Siang juga akan mengajarkan lagi sejurus ilmu pedang, tentu saja So Yok kegirangan, serunya berjingkrak, suhu, kau baik sekali. Giyok Lan menjurah hormat, Te Chu terima perintah. Tai Siang sudah berdiri, sekilas dia pandang kungi, katanya lembut. Kalian ikut aku, segera ia melangkah masuk. Lekas So Yok mindurong pelahan punggung kungi, katanya lirih. Lekas Jalan Memangnya kungi ingin cepat masuk dan melihat keadaan yang sebenarnya, tanpa banyak bersuara segera ia melangkah masuk. Mereka berada di sebuah pekarangan di belakang aula pemujaan di pinggir sana berjajar pot bunga cempaka. Begitu mereka memasuki pekarangan belakang, bau harum bunga semerbak merangsang hidung. Mim bangkitkan semangat dan menyegarkan badan suasana hening sepi dan terasa hidmat. Dengan langkah pelan dan mantap Tai Siang berjalan di depan, dia menyingkap kerai terus masuk ke dala M. Kungi, So Yok dan Giok Lan beruntun ikut masuk juga. Kungi celingukan kian kemari, kamar ini berbentuk panjang tepat di atas dinding tengah terpanjang sebuah lukisan seorang. Laki berwajah merah berjambang mengenakan jubah kelabu, kedua matanya tajam, kelihatan gagah perkasa. Di atas gambar orang terdapat sebaris huruf yang berbunyi, gambar ayah almarhum Ti Tiong Hong. Mencelos hati Kungi, tempat ini adalah kediaman Tai Siang, ayah almarhum di dalam gambar itu tentu ayah dari Tai Siang. Memangnya Tai Siang juga Siti. Jadi dia satu si dengan i bunda. Memang tidak sedikit orang Siti di kolong langit ini, tapi bagaimana dengan HW Ilyong Saem Kiam? Hanya beberapa gelintir orang saja yang pernah mempelajari ilmu pedang saktini. Mungkinkah dia dengan ibu? Terasa persoalan pelik ini pasti sangat ada hubungannya, tapi sukar menyelaminya. Tiba di hadapan lukisan, Tai Siang menyulut tiga batang hiu, pelan dia tekuk lutut dan bersembahyang, mulutnya komat kamit, sesaat kemudian baru berdiri, katanya dengan membalik badan Ling Kungi, majulah kemari, sembah sujud kepada Chosu. Kungi berdiri tidak bergerak katanya hormat, lapor Tai Siang, memang hamba sudah jadi anggota Pek Koapang, tapi tak mungkin aku mengangkat guru lagi. Sudah tentu Soeok dan Gioklan terperanjat, mereka kenal betapa buruk watak Tai Siang, setiap orang tunduk dan patuh pada setiap patah katanya, belum pernah terjadi seorang berani menolak keinginannya. Tapi di luar dugaan kali ini Tai Siang ternyata tidak marah, malah dia unjuk senyum manis, katanya, Loh Sin tahu kau adalah murid potong Tai Siu, mana berani ku paksa kau menjadi muridku, apalagi tiada laki yang pernah ku terima menjadi murid. Tapi sekarang Loh Sin harus ajarkan ilmu pedang padamu betapapun kau harus bersembah sujud dulu kepada Chosu, Cakal bakal, ilmu pedang itu apa yang diuraikan ini memang juga masuk akal. Maka Ling Kun Gi berkata dengan hormat, Baiklah, hamba terima perintah, lalu dia berlutut di depan gambar dan menyembah empat kali. Di atas meja Tai Siang Mi mungut dua gulung mem kertas terus diangsurkan kepada Kun Gi katanya, Inilah jurus pertama dan kedua dari tinpang Kia M. Hoat kita, Loh Sin kali ini Mi ngajar padamu dengan melanggar pantangan titik setelah kau berdiri akan ku mulai mengajarkan teorinya. Kun Gi terima gulungan kertas itu katanya, terima kasih akan kebaikan Tai Siang, lalu dia berdiri. Kata Tai Siang, walau Loh Sin dengan kau tiada hubungan guru dan murid, tapi aku punya tanggung jawab sebagai orang yang mengajarkan ilmu pedang ini padamu, maka selanjutnya jangan kasih akan pengharapan Loh Sin. Selama hidup hamba tidak akan Mi lupakan kebaikan ini, seru Kun Gi himat. Tai Siang menuding ke dinding sebelah timur, katanya, gantunglah di sana. Kun Gi beranjak ke arah yang ditunjuk, dilihatnya ada dua paku di atas dinding, maka dia buka gulungan kertas lalu menggantungnya di dinding. Gambar pertama adalah lukisan jurus Sin Leong Jut Hun, naga sakti munculnya dari mega, tepat di atas gambar bertuliskan HWI Leong Saem Kia M jurus pertama Sin Leong Jut Hun. Tersirap darah Kun Gi, timbul berbagai tanda tanya dalam benaknya, mendadak ia bertanya, Tin Pang Saem Kiam yang Tai Siang maksud apakah HWI Leong Saem Kia M ini? Betul, ketiga jurus ilmu pedang ini dulu dinamakan HWI Leong Saem Kia M. Sejak Klosin mendirikan Pek Hoa Pang, namanya Kuganti menjadi Tin Pang Saem Kia M. Apakah ketiga jurus ilmu pedang ini adalah ciptaan Chosu yang barusan ku sembah ini? Tanda petik. Ya, bulehlah dikatakan demikian, ucapnya ini berarti mungkin juga bukan ciptaannya. Agaknya Tai Siang merasa terlalu banyak pertanyaan yang diajukan Kun Gi, maka sikapnya tampak kurang sabar, katanya, Ling Kun Gi, mungkin mereka sudah pernah memberitahu padamu. Lusin adalah orang yang tidak senang ditanyai tetek bengek. Kun Gi mengiakan, katanya, karena mendapat berkah pelajaran ilmu pedang ini, maka hamba ingin mengetahui sedikit asal-usul ilmu pedang ini saja. Tai Siang mendengus, katanya, ajaran pedang adalah kera bagaimana kau memainkan pedang, cukup asal kau belajar dan apal kera bagaimana menggerakan pedang di tanganmu. Kali ini Kun Gi tidak berani bicara lagi, lekas yang mengiakan sambil munduk. Tanpa bicara lagi Tai Siang lantas mengajarkan teorinya kepada Ling Kun Gi, lalu dia tunjuk lingkaran di dalam gambar serta memberi penjelasan secara terperinci. Dia terangkan pula gerak tubuh, langkah kaki serta gerak pedangnya serta variasi perubahannya. Lalu dia suruh So Yook dengan gerak dan gaya yang jelas mendemonstrasikan jurus yang dia jelaskan beruntun dua kali. Sebetulnya ketiga jurus ilmu pedang ini sudah terlalu apal kalau tidak mau dikatakan sudah di luar kepala Kun Gi, tapi sekarang dia pura menaruh perhatian dan mendengarkan dengan seksama setelah So Yook berhenti baru Tai Siang bertanya, kau sudah paham? Tanda petik. Hanya gaya pedang dan jurusnya saja yang hamba ingat, sementara variasi perubahannya dalam waktu dekat masih sulit kuselami demikian jawab Kun Gi. Tai Siang tersenyum senang, katanya, perubahan kedua jurus ilmu pedang ini memang ruwet dan banyak cabangnya pula, bahwa kau bisa mengingat gerak tipunya sudah terhitung. Bolahlah, inti sari jurus pedang ini harus lebih meresap kau pelajari, memangnya dalam jangka sesingkat ini kau dapat memahaminya. Teruskan latihanmu di sini, sebelum matahari tenggelam kau harus, apal dan sempurna mempelajari kedua jurus ilmu pedang ini, sekarang akan. Ku ambil kembali lukisan ini, Kun Gi munduk sambil mengiakan Tai Siang mengambil pula gulungan kertas lain yang lebih kecil dari meja pemujaan. Katanya Mi balik ke arah Soeok dan Gioklan, kalian masuk ke sana ikut ke gurumu, lalu dia mendahului Mi langkah ke kamar sebelah kiri, Gioklan dan Soeok mengikuti di belakang tanpa bersuara, Tentunya mereka juga akan diajari jurus ketiga dari tin pangsa M.K.M. itu. Selama tiga hari ini, seluruh penghuni Pek, Hoa Cheng, seluruh anggota Pek, Hoa Pang sibuk dan giat latihan memperdala emil musilat masing, ada yang sibuk latihan pedang. Ada yang menggosok golok atau gaman masing, tak sedikit pula yang mengeraskan kepalan dan meringankan tendangan kaki, suasana ramai penuh dihinggapi semangat tempur yang berkobar. Semua satu hati, ingin unjuk kepandayan sendiri di medan tempur Mi lawan jago Heokliong HWE. Sampai hari keempat, hari masih pagi, bintang masih berkelap gelip di Cakrawala, udara masih dingin diliputi kabut tebal, Tidak ada nampak sinar lampu di Hoa Keh Cheng yang terletak di Pek, Mako tapi adalah serombongan orang berbaris sedang keluar dari pintu gerbang. Barisan ini dipimpin sendiri oleh Tai Siang yang berpakaian serbah hitam dengan cadar hitam pula, di belakangnya berturut adalah Boktan, Pek Hoa Pangcu, Hu Pangcu Sooyok, Chongkan Giyoklan serta Tujuta Ichia, mereka adalah Bikui, Cihawai, Huyang, Hongxian, Giyokje, Hei Siang dan Lohbijin, paling belakang adalah barisan empat darah kembang, semua berpakaian ringkas ketat warna gelap. Inilah kekuatan inti Pek Hoa Pang yang langsung di bawah komando Tai Siang. Sementara Bwe Hoa, Liao Hoa, Tohok A, Kek Hoa dan Giyokli berlima mengantar keluar, mereka berlima tidak turut serta, tapi ditugaskan menjaga Hoa Kehceng. Hari masih gelap sepanjang pesisir danau pun masih pekat tiada sinar lampu. Tapi di tengah kegelapan berkabut tebal itu, di pinggir danau pada dermaga paling utara berlabuh sebuah kapal besar, bertingkat tiga, dari ujung yang satu ke ujung yang lain kapal ini bercat hitam lega M, maka kelihatannya seperti sebuah bukit kecil yang bertengger di pinggir danau. Karena tidak tampak sinar lampu sehingga terasa kapal bertingkat ini rada misterius. Di daratan tampak bayangan orang berbaris berjajar nimanjang, tegak siap tanpa bersuara. Mereka dipimpin oleh Ling Kun Ki, disambung Ling Tio Cong, Cho Al Yang, lalu Kong Sun Siang, Sung Tek Seng, Chin Te Hong, Tio La M. Jiang, Toh Kian Ting, Lo Kun Hun, Yap Kei Sian, Liang El Ha Jun, paling akhir adalah ke satu Hou Hoa Tsu Chia. Setelah mereka menyambut kedatangan Tai Siang ke atas kapal, lalu beruntun mereka pun naik ke atas kapal pula. Kejap lain kapal besar ini telah berlayar ke arah utara, suasana tetap ening tak ada yang bersuara. Tak lama kemudian kegelapan pun berganti remang lalu muncul sinar remas ke milau di ufuk timur, kabut semakin tipis, sinar surya terang benderang mi mancarkan cahaya di permukaan dan naunan tenang, tiada yang tahu bahwa dibalik ketenangan ini laksana bara di dalam sekam. Kapal yang ditumpangi Pek Hoa Pang Tai Siang Pangcu untuk menyerbu He Leong Hwe ini sudah tentu dibuat khusus, kekuatannya berlipat ganda berlaju lebih cepat daripada kapal besar seukurannya. Kapal ini terbagi tiga tingkat tapi yang kelihatan di permukaan air hanya dua tingkat. Tingkat paling atas tempat ke dia Men Tai Siang, Boktan, Sooyok, Giyoklan dan Nam Tai Chia. Tingkit kedua untuk lingkungi bersama para Hoa Hoa Atsu Chia, tingkat paling bawah diperuntukkan para darah kembang yang dipimpin Loh Bijin. Kapal terus laju ke utara. Semua hanya tahu tujuan mereka untuk bertempur matian dengan orang He Leong Hwe, sementara di mana letak sarang He Leong Hwe tiada seorang pun yang tahu. Berapa lama pula mereka harus berlayar baru akan tiba di tempat tujuan? Ini merupakan rahasia, sampai pun Boktan dan Sooyok, pimpinan tertinggi Pek Hoa Pang juga tidak tahu. Sudah tentu mereka sama heran dan bertanya, kalau He Leong Hwe musuh Pek Hoa Pang, kenapa Tai Siang harus merahasiakan sarang musuh? Pagi hari kedua setelah mereka berlayar, udara masih remang, semala M kapal bertingkat ini berlabuh di Tai Kohteng, sejauh ini belum lagi berangkat. Enam sampan berbentuk lonjong yang bisa bergerak gesit dan cepat di permukaan air tampak berdatangan, kiranya tiba saatnya berganti piket satu Hoa Hoa Atsu Chia bergiliran round de Mala M dengan kedelapan Hoa Hoa Atsu Chia. Tempat untuk istirahat pula, tiga meja segi delapan berjajar dalam bentuk segi tiga terletak di tengah ruangan pada saat mana Chong Hoa Hoa Atsu Chia, Chow Ye Uho Hoa Atsu Chia dan delapan Hoa Hoa Atsu Chia berada di ruang besar ini. Inilah saatnya sarapan pagi. Derap kaki yang berat berdantam di atas geladak, dua bayangan orang cepat sekali sedang turun ke ruang makan ini. Leng T.L.O. Chong yang duduk paling ujung kiri sedang menggerogot sebuah bakpao sambil menoleh, mendadak matanya terbeliak dan bertanya kering, apa terjadi sesuatu Toh Hoa Hoa Atsu Chia dan Loh Hoa Hoa Atsu Chia. Toh Kian Ling dan Loh Kun Hun Semala M bertugas dengan empat Hoa Hoa Atsu Chia lain meronda perairan, setelah terang tanah baru kembali, untuk kembali sebetulnya tidak perlu tergesa, Karena mendengar langkah mereka yang gugup inilah maka Leng T. Loh Chong merasa curiga lalu bertanya Yang masuk mimang Toh Kian Ling dan Loh Kun Hun, keduanya menjura Toh Kian Ling menjawab, apa yang dikatakan Cho Ho Hoat mimang betul N. Y. O. K. Chong dan Sim Kian Sin sama terluka Tergetar Leng Tiong Chong, tanyanya, terjadi apa, di mana? Di sebelah utara Toa H. O. Usan Di mana mereka? Tanda petik. Sudah kembali, cuma dua kelasi di perahu Sim Kian Sin sama tewas. Tengah bicara, tampakah datang Bang Yeui, Choh Lok Chohan berdua Mimahah Sim Kian Sin dan NIO Kah Chong yang terluka itu. Kun Gi berdiri menyambut kedatangan Mirka, tanyanya, bagaimana luka kalian? Toh Kian Ling menerangkan, NIO suciya terluka dipaha oleh senjata gelap musuh, untung dia selalu mim bawa obat, racun sudah dikupas, cuma senjata rahasia terlalu kecil, masih sukar dikeluarkan badan Sim suciya terluka. Tiga bacokan pedang, terlalu banyak keluar darah, tadi sampai pingsan, setelah kubalut dan telan dua butir obat, keadaannya sudah agak pulih, kesehatan mereka tidak perlu dikhawatirkan lagi. Bagus, biar Mirka duduk coba akan kuperiksa, kata Kun Gi. Ban Yeui dan Choh Ho Chohan mengiakan, mereka bimbing kedua orang yang terluka itu duduk di kursi. Ting Kiao tampakkah beranjak masuk dari dalam baju dia keluarkan sebuah lempengan besi persegi, katanya, Chong Choh, panggilan dinas pada Ling Kun Gi, inilah senjata rahasia lembut di paha NIO Heng, mungkin sebangsa jarum beracun bagaimana kalau ku periksa dan menyedotnya keluar. Dia bersenjata kipas lempit yang biasa menaimburkan jarum beracun, maka selalu ia bawa besi semirani untuk menyerap jarum beracun itu. Kun Gi tahu bahwa anak buahnya ini sama merasa sirip padanya karena merebut jabatan Chong Ho Hoat. Kinilah kesempatan untuknya mendemontrasikan kepandainya di depan orang banyak. Maka dia berkata, tak usalah, biar ku periksa lebih dulu, lalu dia singkap kaki celana NIO Keh Chong yang telah derobek tampak lima lubang kecil berwarna biru, kulit dagingnya sudah dipolesi obat penawar getah beracun, kadar racunnya boleh dikatakan sudah tawar, tapa batang jarum masih berada di dalam daging. Maka dia berpaling sambil menuding lubang kecil itu, katanya, jarum ini memang beracun, meski sudah dipolesi obat penawar, daging dan darah tetap keracunan, kalau hanya menyedot keluar jarumnya saja tanpa mengeluarkan darah yang sudah keracunan, kalau terlalu lama tetap akan membahayakan badan. Toh Kian Ling berkata, hamba sudah memberi minum teiga butir pil penawar racun buatan pang kita. Kun Gi menggeleng dan berkata, ku kira tidak berguna, kecuali NIO Heng sendiri mampu mengerahkan hawa murni dan mendesak jarum keluar dari kulit dagingnya. Sudah tentu keterangannya ini siya belaka, duduk saja NIO Keh Chong sudah payah, mana mampu mengerahkan tenaga segala? Kun Gi lantas mengusap permukaan kulit paha NIO Keh Tong yang bengkak, kejap lain diamin balik tangan, tampak lima batang jarum baja selembut bulu kerbau berjajar di telapak tangannya. Leng Tio Chong terbeliak serunya tertahan, hebat betul wekang congcoh. Kun Gi tertawa, ujarnya, bicara kekuatan wekang sejati, mana aku bisa menandangi Leng Heng, apa yang kugunakan barusan adalah daya sedot dari Kim Leong Jiu saja. Dipuji di hadapan umum, sudah tentu Leng Tio Chong merasa bangga dan besar pula artinya bagi pribadinya. Maka mukanya berseri, berulang diam menjurah, katanya, congcoh terlalu mimuji. Sementara itu kun Gi ulur tangan kiri menggengga M telapak tangan kanan NIO Koh Chong, diam diakerahkan hawa murni mi lalui lengan orang terus mendesak ke paha orang, maka kelihatan darah hitam mulai mi leleh keluar dari kelima lubang jarum. Tak lama kemudian, darah hitam telah berganti darah merah segar. Kun Gi lantas lepas genggamannya, katanya, sudah, racun sudah mengalir keluar, lekas kalian bantungi meri obat luar serta dibalut. NIO Koh Chong menarik napas panjang, hatinya lega, tapi masih lemah, katanya, terima kasih, congcoh. Ban Iye Ui mengeluarkan obat dan mim balut luka kawan itu. Kemudian kun Gi bertanya, hari ini siapa yang piket? Chow Al yang menjawab, Yap Ke Sian dan Liang Ih Jun. Yap Ke Sian dan Liang Ih Jun, segera tampil ke muka, katanya sambil menjura, entah congcoh ada pesan apa empat tohat sucia juga ikut berbaris di belakang mereka. Waktu berlayar lagi, kalian harus segera berangkat, periksa dulu daerah sekitar Toa Housan kalau menemukan jejak musuh, berilah tanda penghubung. Yap Ke Sian dan Liang Ih Jun mengiakan, setelah menjura terus bawa empat hou hoat sucia berangkat. Baru saja kun Gi hendak minta keterangan lebih jelas dari NIO Koh Chong dan Sim Kian Sin tentang peristiwa yang terjadi. Tiba Chong Kean Giyok Lan melangkah masuk. Kun Gi mendahului berdiri serta menyapa, Giyok Lan balas hormat dan berkata, Chong Sucia, kalian boleh duduk tak berani kuterima penghormatan ini. Leng Tio Chong menyingkir ke kanan bersama Cho Al-Liang, tempat duduknya diperuntukkan Giok Lan. Semua orang kembali duduk berurutan. Giok Lan mi mandang NIO dan Sim berdua, tanyanya, Chong Sucia, mereka berdua terluka, apa yang terjadi? Tanda petik. Mereka mengalami seragapan di sekitar Toa Housan, tutur Kun Gi. Orang Hek Liyong Hwe. Tanda petik. Menuding jorum yang terletak di meja, Kun Gi berkata, Orang. Itu menggunakan BHE Hek Ciam yang direndam getah beracun, tentunya orang Hek, Liyong Hwe. Apakah sudah kau kirim orang mi nyelidiki tempat kejadian? Tanya Giok Lan. Yap dan Liang berdua hao hoat sudah kuutus ke sana, menurut dugaanku bangsat itu tentu sudah angkat kaki, apalagi sekarang sudah terang tanah, mungkin takkan mi imper oleh apa. Pengah bicara dilihatnya Ho Pang Cu So Yok Mi langkah tiba, matanya mengerling ke arah Kun Gi, katanya lincah, lingheng, katanya orang kita mengalami sergapan. Apakah bentrok dengan orang Hek Liyong Hwe? Kun Gi berdiri, katanya tertawa, kebetulan Ho Pang Cu kemari, duduk persoalannya aku sendiri juga belum jelas, silakan duduk, dia berdiri lalu menyilakan So Yok duduk di tempatnya. Silakan duduk lingheng, aku duduk bersama Sa Mo Ai saja, terpaksa Kun Gi duduk kembali di tempatnya. Toh Kian Ling dan Lo Kun Hun sama berdiri dan menyapa, hamba mi memberi hormat. Kepada Ho Pang Cu. Semala em kalian berdua yang piket? Tanya So Yok. Toh dan Lo mengiakan. Kapan peristiwa itu terjadi? Tanya So Yok pula. Kira kentongan kelima, tutur Toh Kian Ling, lalu dia menerangkan lebih lanjut, Semala em waktu kami keluar, bersama lo heng kami terbagi dua kelompok. Lo heng bersama ban dan coh bertiga meronda ke selatan To AHO Usan, hamba bersama NIO dan SIM tiga orang mimet iksa bagian utara, kentongan kelima, cuaca amat gelap permukaan danau diliputi kabut tebal, dalam jarak lima tombak tak terlihat apa. Cerita rakan secara singkat, jangan bertele, Tuka So Yok tak sabar. Toh Kian Ling tahu tak kau pangcunya ini, maka cepat ia meneruskan, sampan kita bertiga beriring dalam jarak belasan tombak karena kabut tamat tebal, hamba berdiri di ujung perahu, mendadakku dengar suara bentakan di depan, cepatku suruh kayuh sampan ke arah datangnya suara, tapi waktu, waktu hamba tiba, dua tukang perahu di sampan SIM Sucia sudah menjadi korban. SIM Heng terkena tiga bacokan pedang, badan berlumuran darah dan rebah di atas sampan, melihat hamba datang mulutnya masih sempat berteriak. Kejar lalu jatuh semaput, sedang NIO Sucia juga menggeletak di ujung sana terkena senjata rahasia musuh dan tak sadarkan diri. Kau sendiri tidak melihat bayangan musuh. Tanya Soe Yok waktu itu kabut amat titik sebetulnya dia hendak mengatakan. Amat tebal, tapi dia lantas berhenti lalu menyambung pula, waktu hamba menyusul tiba, kapal musuh sudah tidak kelihatan lagi. Karena terluka tiga bacokan pedang dan terlalu banyak keluar darah, keadaan SIM Kian S.I.M paling payah, sambil berpegang pinggir meja dia berdiri dan berkata, lapor Hupang Chu, duduk kejadiannya hanya hamba yang paling jelas. Luka SIM Heng tidak ringan, bicaralah sambil duduk saja, ujar Kun Gi. Mengawasi Soe Yok. SIM Kian S.I.M tidak berani bersuara. Gioklan lantas menyela, Cong Sucia suruh duduk, maka duduklahka sambil bicara. SIM Kian S.I.M berduduk lalu sambungnya, tempat kejadian kira di sebelah barat lauto A.H.O. Usan, sampan hamba waktu itu kira hanya lima li dari daratan, ku dengar suara percikan air, semula ku kira sampan N.I.O. Heng yang mendekat, maka tidak ku ambil perhatian Soe Yok mendengus tidak sabar. SIM Kian S.I.M merandek dan tergagap lekas dia meneruskan kisahnya, akhirnya ku dengar pula suara benda kecebur, waktu aku berpaling, terlihat bayangan hitam milesat di buritan, baru saja hamba menghardik, gerak-gerik bayangan itu amat lincah, tahu pedangnya sudah menusuk T.I.B.A. terpaksa hamba milawannya. Kau tidak milihat jelas wajahnya? Tanya Soe Yok. Bukan saja dia herpakaian serba hitam, batang pedangnya itu pun hitam lega M, hamba hanya melihat perawakannya kurus tinggi, sayang tidak sempat Mi lihat wajahnya. Bagaimana permainan pedangnya? Tanya Gio, Lan. Ilmu pedangnya keras dan ganas, hamba Mi lawannya dua puluhan geberak, paha terkena bacokan sekali. Kapan N.I.O. kehcong Mi nyusul tiba? Tanya Soe Yok. Kira setelah kami bergebrak sepeminuman teh, sampan N.I.O. heng datang dari arah kiri, ku dengar N.I.O. heng mim bentak sembari menubruk datang, maka kulihat orang berbaju hentam itu mendengus dan mengayun tangan kiri sambil menyeringa B.I., turunlah kabut amat tebal, ku hatir N.I.O. heng kena dikerjai maka hamba berteriak, awas N.I.O. heng tapi N.I.O. heng sudah telanjur Mi lempat datang, ku dengar dia mengeluh sekali terus tersungkur di buritan, karena sedikit terpencar perhatianku kembali aku terkena serangan lawan, pedangnya dilumuri getah beracun, kaki hamba seketika menjadi kaku dan roboh terkapar, untung sampan yang lain sudah berdatangan. Bangsat itu tampak gugup terus melarikan diri, kejap lain tohohoat pun tiba. So Yook menggeram gusar, katanya, musuh hanya datang satu orang, bayangannya saja kalian tidak jelas, pihak kita sudah jatuh dua korban, kalau seperti ini gelagatnya, memangnya ada harapan kita meluruk kesarang He Liyong Hwe. Tanda petik. Gelisah sikap Toh Kian Ling, jawabnya malu, ya, hamba memang tidak becus. Kalian ini memang cuma setimpal makan minum dan berfoya saja di Hoa Kehceng, So Yook Muring. Kejadian di luar dugaan, kabut tebal lagi, berhadap ampun sukar mi liat wajah orang, cuaca buruk ini memang amat menguntungkan musuh, demikian timbrung kungi. So Yook mencibir, katanya, kalau peristiwa semalam diketahui tai siang, siapa yang akan bertanggung jawab kalau dicacimaki? Tanda petik. Kungi tertawa, katanya, sejak mula tai siang sudah bilang, tanggung jawab kepentingan pang kita berada di pundaku, sudah tentu akulah yang harus bertanggung jawab. Tanda petik. Bagaimana kau akan bertanggung jawab? Tanya So Yook dengan kerlingan metogenit. Dalam beberapa hari lagi, Cai He yakin akan berhasil menangkap bangsat itu, cukup bukan? Tanda petik. So Yook berdiri, katanya, bicaralah setelah bangsat itu betul kau tangkap, jangan tak kabur lebih dulu, di hadapan tai siang jangan sekali kau bicara demikian. Melihat Hu Pangcu berdiri, lekas Giyoklan ikut berdiri, kata Kungi, memangnya Hu Pangcu tidak percaya kepadaku? Tanda petik. Menggiurkan tawa So Yook katanya, aku percaya titik. Bergegas diami langkah pergi dan Giyoklan ikut di belakangnya. Setelah So Yook pergi, perasaan para Hou Hoat sama lega dan enteng, mereka bersendagurau sebentar, lalu Leng Tiong Chong berdiri sambil menenteng pipa changklong katanya, Sudahlah, kapal sudah berlayar cukup jauh, sudah hampir sampai Toa Hao Usan, hari ini yang piket di kapal besar adalah Cintek Hong dan Tio Leng Jiyang bukan? Marilah kita naik ke atas geladak. Cintek Hong dan Tio Leng Jiyang mengiakan bersama, mereka ikut Leng Tio Chong naik ke atas. Kamar tidur Leng Kunggi terletak di sebelah kiri ruang makan, kecuali di pan, di pinggir jendela masih ada sebuah meja kecil dan dua buah kursi. Pajangan amat sederhana, tapi di atas kapal keadaan ini sudah cukup bagus untuk tempat tinggal. Waktu Kunggi kembali ke kamarnya, sepoci teh kental sudah tersedia di mejanya, dia tuang secangir teh lalu duduk di kursi yang dekat jendela, didengarnya seorang mengetuk pintu pelahan. Siapa tanya Kunggi? Orang di luar menjawab, Congcoh, hamba Kongsun siang. Silakan masuk Kongsun Heng, seru Kunggi. Kongsun siang dorong pintu mi langkah masuk katanya menjura, hamba tidak mengganggu Congcoh bukan? Kunggi taruh cangkir tehnya di atas meja, katanya berdiri, silakan duduk Kongsun Heng, marilah minum secangkir, dia ambil cangkir lain hendak menuangkan air teh. Buru Kongsun siang maju sambil berkata gugup, biarlah hamba ambil sendiri. Jangan sungkan Kongsun Heng, berada di kamarku ini, aku jadi tuan rumah, Kunggi tuang secangkir air teh terus ditaruh di meja. Terima kasih Congcoh, ucap Kongsun siang. Usia kita sebaya, kenapa tidak membahasakan saudara saja, dipanggil Congcoh rasanya risih, kata Kunggi berkelakar. Bersinar biji matuk Kongsun siang, katanya, pertama kali hamba berhadapan dengan Congcoh lantas timbul perasaan cocok dalam pertandingan tempoh hari sungguh miim buat hamba kagum dan tunduk lahir batin. Sayang jabatan miim batasi kita, kalau tidak hamba ingin benar angkat persaudaraan. Kunggi tertawa, katanya, ini cocok dengan pikiranku, memang sudah kulihat Kongsun Heng punya pambek luar biasa, selanjutnya bolehlah kita saling miim bahasakan saudara saja. Haru dan terima kasih Kongsun siang, katanya, maksud baik Congcoh sungguh tak terhingga terima kasih hamba, tapi ada aturan pang kita yang membatasi diri kita, betapapun hamba tidak berani miilanggarnya. Pangcu, Hu Pangcu dan Congkoan serta dua belas taik siya bukankah juga saling miim bahasakan saudara, mereka atau tidak miilanggar aturan pang. Betapapun hamba tidak berani gegabah. Kalau Kongsun Heng kukuh pendapat, biarlah di kamarku sekarang kita tidak perlu sungkan dan kikuk. Mari silakan duduk Kongsun Heng, kita mengobrol. Ling Heng sudi merendahkan derajat bersahabat dengan hamba, baiklah aku menurut perintah saja, demikian ucap Kongsun siang, lalu dia duduk di kursi di depan kungi, katanya, guruku berwatak jujur dan setia, walau orang Kang Ho Mi memberi julukan sia long, serigala susat, kepada beliau, yang betul beliau lurus dan bijaksana, cuma jarang bergaul, selama hidup tak pernah tunduk kepada siapapan, hanya terhadap guru Ling Heng seorang beliau tunduk dan kagum setinggi langit, pernah beliau bilang, hanya gurumu seorang di wilayah Tionggoan yang dipuja dan dikaguminya. Guruku juga pernah menyinggung guru Kongsun Heng, ilmu pedangnya menyendiri merupakan aliran yang tiada bandingan, memang tidak malu beliau sebagai cikal bakal suatu aliran. Sudah tiga tahun aku masuk ke daerah sini, tidak sedikit kaum persilatan yang ku kenal, sampai akhirnya mendarmabaktikan diri pada Pek Ho A, pang, ku rasa kaum bulim di Tionggoan hanyalah bernama kosong belaka, bahwa guruku hanya mengagumi gurumu saja, maka aku pun, hanya kagum dan simpatik terhadap Ling Heng seorang. Mungkin inilah yang dia namakan jodoh, ujar kungi. Habis minum, mendadak ia bertanya, sejak kapan Kongsun Heng bekerja di Pek Ho A, Pada tahun lalu, di Losan aku bertemu dengan seorang pemuda, kami bicara panjang lebar dan terasa cocok satu sama lain, akhirnya ku ketahui bahwa dia adalah salah satu dari kesatu thaiet chia, yaitu Hang Sian, dia yang menarikku ke dalam Pek Ho A, Oh, kiranya nona Hang Sian, memangnya kalian sudah berhubungan amat intim. Merah muka Kongsun Siang, katanya malu, Ling Heng jangan menggoda, hubungan kami hanya sahabat biasa saja. Demi Sidiak Kongsun Heng rela masuk jadi anggota Pek Ho A Pang, mana boleh dikatakan tiada hubungan intim? Soal ini serahkan saja padaku, pasti ku bantu sekuat tenaga. Bertaut alis Kongsun Siang, mendadak dia angkat kepala, katanya, ku pandang Ling Heng sebagai kawan dekatku, maka ku bicara terus terang, harap Ling Heng suka merahasiakan hal ini. Jangan khawatir Kongsun Heng, dihadapan orang lain pasti tidak akan ku singgung, lalu dia balas bertanya, apakah Kongsun Heng tahu asal usul N.Y.O. Keh Chong dan Sim Kiam Sin? N.Y.O. Keh Chong adalah murid Ho Asan Pei, Sim Kian Sian punya seorang engkau bernama Sim Pek Sin, julukannya H.W.I. Ho A Hia M.Hek namanya terkenal di daerah Kian Ho Ai, kenapa? Ling Heng merasa, tidak tukas Kun Gi, aku tidak jelas keadaan mereka, ku tanya sambil lalu saja. Kongsun Siang berdiri, katanya menjura, menggangu Ling Heng saja, biarlah aku minta diri. Kun Gi tertawa, katanya, terasa sepi juga di kapal ini, Kongsun Heng boleh sering kemari, ku sambut dengan gembira. Setelah Kongsun Siang pergi, tak lama kemudian Kun Gi juga keluar kamar, langsung pergi ke kamar N.Y.O. Keh Chong dan Sim Kiam Sin menengok keadaan mereka. Tak lama kemudian dia sudah berada di haluan kapal, tampak Leng Tio Chong sedang bicara dengan Cinti Hong. Luekang Leng Tio Chong memang tinggi, baru saja Kun Gi muncul di gelada dia sudah berpaling, melihat Kun Gi segera ia menyongsong sambil menjura, Cong Chow juga cari angin. Tertawa Kun Gi, dia berkata, terasa gerah di dalam kamar. Sudah sampai di mana sekarang? Leng Tio Chong menuding ke depan, katanya, baru saja mi lampaui toa hao usan, sebelah depan adalah siau hao usan. Tidak terjadi apa di perairan tanya Kun Gi. Dengan pipa changklong di tangannya, Leng Tio Chong menuding permukaan air, katanya, cuaca cerah, gelombang tenang, dalam jarak dua puluhan li sekitar kita bisa terlihat jelas, sampan ronde kita ada di sebelah depan, siang hari pasti tidak akan terjadi apa. Leng Heng memang luas pengetahuan, pengalaman Kang Woi pun amat matang, menurut pandanganmu, di manakah kiranya letak sarang He Liyong Hwe? Sambil mengelus jenggot kambingnya Leng Tio Chong menek pekur sebentar, katanya, sulit dikatakan, dari sini masih ada pek esi onsan, coho, seciu, ada pula angtek hou di lembah Hoai, cuma tempat ini kabarnya tak pernah nampak ada kawanan penjahat yang bermukim di sana, Ching Ho Hoat paling apal akan daerah ini, hamba tadi merundingkan hal ini sama dia, terasa tak mungkin sarang He Liyong Hwe berada di sekitar daerah itu. Memang licin orang ini sebagai kawakan Kang Ong, tadi dia bisik, dengan Cinti Hong, entah apa yang dibicarakan, kuatir menimbulkan rasa curiga Ling Kun Gi, maka dia sengaja mengalihkan pokok pembicaraan. Lalu menurut pandangan Leng Heng bagaimana tanya Kun Gi pula. Kalau sarang He Liyong Hwe tidak di daerah itu pasti berada di hulu tiangkang, sampai di sini dia melirik ke arah Kun Gi, lalu menembahkan, yang benar, Chong Chow harus minta petunjuk kepada Tai Siang, sebetulnya ke mana arah tujuan kita, supaya kita semua lega hati dan selalu selap siaga. Kun Gi tertawa-tawar, tentunya Tai Siang sendiri sudah punya perhitungan, bila hampir sampai tujuan tentu dia akan umumkan kepada kita semua, tanpa penjelasannya, siapa berani tanya? Leng Tio Chong menyengir, katanya, betul juga ucapan Chong Chow. Menyusuri dek sebelah kiri Kun Gi menuju ke buritan, dilihat seorang diri Disla M.G yang sedang berdiri bersandar pagar Melamun, serta Merta Kun Gi menyadari bahwa di antara delapan Ho Hoat Se akan terbagi menjadi dua kelompok. Hal ini memang tidak perlu dibuat heran, waktu masih Ho Hoat Sucia dulu Mirka juga terbagi dua di bawah pimpinan Chow Ye Ho Hoat. Melihat Kun Gi datang, lekas Tio La M.G yang menyongsongnya serta memberi hormat. Kun Gi tertawa, Tio Heng jangan sungkan, aku hanya jalan saja, sembari bicara dia sudah sampai di ujung, dilihatnya yang pegang kemudi seorang laki tua kurus kecil, kuncir digelung melingkar di atas kepalanya, tapi Kun Gi dapat melihatnya bahwa ilmu silat orang ini tentu amat tinggi. Kemara India sudah mendengar bahwa kuloto ayang pegang kemudi ini dulu bekas begal di antik Chow, sudah satu o tahun mengabdi di Pek Hoa Pang, semua kendaraan air yang dibutuhkan Pek Hoa Pang berada di bawah pimpinannya. Namun tujuan pelayaran kali ini dia sendiri juga tidak tahu, katanya setiap saat tertentu, Taish yang langsung memberi perintah yang disampaikan oleh pelayannya kepada kulotoa kearah mana pelayaran hari ini, lalu di mana nanti malah M. harus berlabuh, kulotoa hanya bekerja sesuai petunjuk itu. Sepasang macu kulotoa yang mencorong Mi mandang jauh ke depan, seluruh perhatiannya tertumplek pada kemudinya, seolah tidak melihat kedatangan Kun Gi, maka ia pun tidak enak mengganggunya cuma dalam hati dia M. Ia mi batin, He Liong Hwe, memangnya dalam hal ini ada rahasia dan latar belakangnya. Di samping itu ia pun sedang mi mikirkan soal lain, yaitu kejadian kemeren mala M, orang yang mi bokong dirinya pakai soem loling serta orang yang menyergap N. I. O. Gah Chong dan Sim Kian Sin di perairan, dua peristiwa yang berbeda, tapi dapat diusut bersama. Delapan Hou Hoat dan satu Hou Hoat Sucia, dirinya masih asing dan belum mengenal pribadi dan asal-usul mereka. Walau dirinya berkuasa memimpin mereka, tapi tiada seorang pun yang patut. Diajak berunding. Setelah berpikir pulang pergi, dia merasa lebih tepat berunding dengan Un Hoan Kun, tapi semua orang berada di atas kapal, kalau ajak Nona itu bicara rasanya kurang leluasa. Langit biru cerah, awan terbang mengapung, diam kun gimi batin, agaknya persoalan ini harus kukerjakan seorang diri. Apa yang harus dikerjakannya? Tanpa dijelaskan memangnya siapa yang tahu. Menjelang maghrib, Seng Surya mulai terbenam, cahayanya nan kuning, cemerlang menimbulkan kemilau laksana ekor ular emas yang berenang di permukaan air, indah permai menakjubkan sekali. Menggelendot di tepi jendela kun gimi lamun mengawasi panorama ini. Tiba didengarnya suara manis kumandang di belakangnya, eh, apa yang sedang kau lamunkan? Cepat kun gimi menoleh, tampak Soeok sudah berdiri di belakangnya, bau harum semerbaka segera menyampuk hidung, dengan tertawa dia menyambut, ku kira siapa, rupanya Ho Pangcu, silakan duduk. Kecuali aku, memangnya siapa yang bisa kemari? kata Soeok sambil ningerling penuh arti. Kun gi melenggong, katanya, Ho Pangcu mencari ku ada urusan apa? M. Soeok bersuara sambil melangkah maju dan berduduk matanya meleroka sekali lalu melengos ke jurusan lain, kedua pipinya tampak merah jengah, katanya lirih, malam itu aku kehilangan. Sebatang tusuk kundai, apakah kau yang menyimpannya? Tanda petik. Oh, tidak, Caiha tidak pernah melihat tusuk kundai, coba ingat kembali, apakah betul terjatuh di kamarku? Semakin merah wajah Soeok, kembali ia meleroka sambil menggerun DL, kalau tidak jatuh di kamarmu, memangnya jatuh di mana? Kenapa tidak sejak mula kau katakan? Atau tanya Sin Ih, apakah dia menemukannya? Memangnya tidak malu tanya pada Sin Ih segala? Tusuk kundai ku, mengapa, mengapa titik? Ah, kena, habis itu kenapa tidak kau bemenah sendiri? Hakikatnya kun gi tidak tahu apa arti ucapannya ini, dengan tertawa ia berkata, maaf hu pangcu, kalau kulihat barang itu tentu sudah kuambil. Dasar kau ini, Sin Ih si budak busuk itu kalau berani usil mulut, mustahil kuampuni dia. Hanya sebatang tusuk kundai kenapa harus marah? Besok kalau pulang boleh tanya padanya. Kau tahu apa? Dia orang kepercayaan Sem Moai, tusuk kundai itu terang jatuh di titik-dititik jika sampai diketahui Sem Moai. Sampai di sini mendadaka dia mendengus, sebetulnya kenapa aku harus takut pada Mirka, umpama diketahui To'achi, memangnya dia bisa berbuat apa? Kun gi kebingungan, terasa olehnya seakan tusuk kundai itu amat penting dan besar. Artinya, baru saja dia hendak tanya, seudok sudah berdiri, katanya, hari sudah petang, tai siang hampir bangun, aku harus lekas kembali, dia em ia lantas menyelingap keluar ke atas dek. Senjat telah tiba. Tabir malah em memang datang terlampau cepat. Tahu cuaca sudah gelap gulita. Laju kapal sudah mulai lambat, akhirnya berlabuh pada sebuah teluk yang letaknya dekat hilang GOU. Kapal sebesar ini bertengger di tempat gelap tanpa terlihat setitik sinar api. Lampu sebetulnya sudah terpasang di dalam kapal, cuma setiap jendela tertutup oleh kain tebal warna hitam sehingga sinar lampu tidak tembus keluar.